Hai perhatikan kelebihan truk dv yang warna hijau grill masih ada masih resinil ini kelebihannya lampu senya depan DASU dv cukup langkah terdekat klasik ini hanya 12 saja di kota kabupaten cukup langkah makanya itu sepepannya juga super langkah hanya ada di kota-kota besar yang selamat siang semoga kita kita senantiasa masih diberi kesehatan jasmani rohani umur panjang rezeki yang melimpah amin amin ya rabbal alamin hadir lagi di channelnya ceketer mugiwili supir ketua ceketer dari kota kebumen kota ngapak orang-ngapak orang keperak Hai kali ini saya akan mereview truk dv tahun 70-an untuk mereview truk directnya sementara saya pending dulu karena di bengkel tenaganya lagi pada ada kerjaan punyanya orang jadi saya pending dulu dasu dv yang terklasik yang super langka pengeluarannya sekitar tahun 70-an paling hanya beberapa saja dibanding ceketer paling 30 persennya dari truk ceketer yang keluaran di Indonesia Hai untuk mencari Hai membeli seperepat dasu dv lebih gampang cari uangnya daripada mencari seperepat orisininya Hai nanti ditonton gimana kelebihan dan kekurangan antara dasu dv kuning yang sudah dua tahun saya beli sama truk dv yang warna hijau baru sekitar 20 hari saya beli nanti nyenengan tonton semak kekurangan dan kelebihannya dv eta di seluruh veil Philippines chair ada masih original Then Back of the untuk perhatikan kelebihan track dv yang warna hijau perhatikan kelebihan truck dv yang warna hijau grill Masih ada masih original ini kelebihannya lampu sennya depanmoment yang gak ada kacanya minusnya kita manORA kacang gak ada Pemper masih orisinil Kabin Masih bagus Dibanding yang kuning Masih bagus Ini kelebihannya Handle masih Orisinil Handle pintu Pintu masih tertata Rapih Daun pintu Dalam Kaca segitiga Masih orisinil Belum kropos Minusnya Kacanya enggak ada Terus joknya Yang kiri juga enggak ada Sebeda meter Kosong Ini kondisinya Bucknya masih ada Tanknya juga masih Kalau mesin Sudah diganti Ini FE Sama masih butuh Ini bug masih ada Bugnya juga klasik Tadi sudah Tonton Kelebihan dan kekurangannya Diasu DV yang warna hijau Lanjut Ke Diasu yang warna kuning Kekurangan dan kelebihannya Kekurangan dan kelebihan Trap DV yang kuning Grill sudah tidak Orisinil Bember masih Orisinil Kabinya Lebih parah Dari yang Biru Kaca segitiga Sama Masih Kita lihat Dalamnya Dalam pintu Dalam sama Kedamater masih ada Kabin kaca Kaca juga masih Laci Gasbor Masih Komplit Ini tanknya Ditaruh di dalam Kalau Kabinya Bagus Yang Warna biru Mesin Yang DV Kuning Masih Orisinil Bawaan Masih Belum dirompak Ini Kondisi Mesinnya Cukup Kering Chasis Sama Ini Soalnya Ini kan Sudah Dicet Yang Biru Belum Dicet Dicet Ulang Oke Begini Kondisi Dua Truk DV Plus Minusnya Ada Pasti Kalau Dapat Truk Nongkrong Niatnya Truk DV Ini Saya Mau Saya Koleksi Saya Simpan Dua-duanya Untuk Direstorasi Sambil Menunggu Bengkel Sudah Menonton Video Truk Klasik DV Mudah-mudahan Manfangat Yang Tahu Yang Belum Tahu Tambah Tahu Yang Tahu Tambah Paham Mengenai Truk Dasu DV Di Indonesia Mungkin Cukup Sekian Video Dari Saya Saya Supir Terkluar Seketer Dari Kota Kebumin Kota Ngapak Korang Korang Kepenak Salam Terkluar Terjadu Terklasik Terk DASU DV Terk Kumblum Terk Seketer Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh